Taukah kamu, ternyata ada lho suatu kebiasaan yang jika dilakukan terus-menerus, lama-lama meningkatkan resiko anemia. Hmm, penasaran? Kita cari tahu yuk! Halo guys, ketemu lagi nih sama aku yang baik hati, pintar, dan rajin menabung. Narsis sekali sekali boleh dong ya. Nah, setelah melihat video-video sebelumnya, sekarang kamu udah tahu kan apa dan bagaimana dampak dari anemia. Meskipun terlihat sepele, nyatanya anemia bisa berdampak serius. Tentunya kamu nggak maukan itu terjadi. Makanya, sebelum terjadi, lebih baik kita sendiri berusaha untuk mencegahnya. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Emangnya, pola hidup gimana sih yang dianjurkan untuk mencegah anemia? Kuih, kita cari tahu! Ada yang bilang, faktor utama kesehatan dimulai dari makanan. Nah, begitu juga anemia. Untuk mencegah anemia, bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergisi imbang. Karena di Indonesia, penyebab utama anemia adalah kurangan zat besi. Maka dianjurkan agar mengonsumsi makanan yang kaya zat besi secara cukup. Mengapa zat besi? Karena zat besi berfungsi untuk membentuk hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Kau masih ingat kan, hemoglobin berfungsi untuk apa? Ya, untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot dan otak. Kebayangkan kalau tubuh kita suplai oksigennya nggak lancar. Udah bikin susah konsentrasi, kurang bugar, terus bikin produktivitas menurun pula. Kayak males-malesan gimana gitu. Soalnya 5 L sih, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Pokoknya bikin bete deh. Makanya nih, supaya terhindar dari anemia dan nggak bete-bete lagi, dianjurkan untuk makan dari sumber utama zat besi, yaitu dari bahan makanan hewani, seperti ikan, hati, daging. Eh, nggak cuma sapi ya, bisa juga daging kambing atau domba. Terus unggas, kayak ayam, bebek, dan burung. Guys, nggak cuma bahan makanan hewani, bahan makanan abati juga kayak zat besi. Diantaranya, sayuran berwarna hijau tua, seperti bayam, daun kelor, daun katuk, brokoli, kangkung, dan kacang-kacangan. Tapi, perlu diingat nih guys, kalau cuma ngandelin bahan makanan abati, takutnya nih ya, kebutuhan zat besi untuk pembentukan hemoglobin tidak terpenuhi. Mengapa? Karena, jumlah zat besi dari bahan makanan abati yang bisa diserap oleh usus, jauh lebih sedikit dibanding zat besi dari bahan makanan hewani, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi, kamu harus tetap menjadikan pola makan bergizi seimbang, termasuk dalamnya pangan hewani, sebagai sumber utama zat besi. FYI guys, sebenarnya zat besi yang ada dalam bahan pangan abati, penyerapannya di dalam saluran pencernaan bisa ditingkatkan kalau dimakan dengan minuman atau makanan yang mengandung vitamin C. Misalnya, kalau kamu makan tempe nih, sertakan vitamin C yang berasal dari buah-buahan seperti jeruk atau jamu biji, supaya kadar zat besi yang kamu dapatkan bisa lebih banyak. Bang, bakso-nya dua, minumnya es teh manis ya. Siap, neng. Eps, tunggu dulu guys. Hindari mengonsumsi minuman seperti teh, kopi, atau susu bersamaan saat makan atau segera setelah makan. Kenapa? Karena minuman tersebut dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Sebaiknya berjadah sekitar 2 jam sebelum atau sudah makan kalau kamu ingin mengonsumsi teh, kopi, atau susu. Kan sayang, udah makan nih. Eh, ternyata penyerapan zat besinya kurang maksimal. Selain dengan kontrol makanan, pola hidup yang bisa kamu terapkan untuk menjaga anemia adalah dengan mengejaga kebersihan supaya nggak kecacingan. Caranya, dengan selalu memakai alas kaki dan menjaga kebersihan kuku. Hal ini penting, terutama untuk menghindari terkena cacing tambang. Soalnya cacing tersebut bisa menyerap darah di dalam saluran pencernaan kita. Ih, serem! Selain itu, kalau kamu tinggal di daerah endemik malaria, upayakan supaya nggak digigit nyamuk ya. Salah satu caranya dengan tidur di dalam kelambu. Guys, sebenarnya berbagai pola hidup sehat yang sudah aku sampaikan bukan hanya bisa mencegah anemia lho, tapi juga mampu mencegah berbagai penyakit lainnya. Nah, supaya nggak cuma kamu yang tahu berbagai pengetahuan tadi, yuk share video ini! Oke deh, pada video selanjutnya kita akan bahas cara lain untuk mencegah anemia. Aku kasihku nih, pakai sesuatu yang kecil, merah, dan bulat. Apa coba? Harusnya sih kamu udah tahu itu apa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Bye! Terima kasih telah menonton!